Intro Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kelompok A Semester 1 Tema Tanaman Subtema Jambu Muatan Terpadu Nilai-nilai agama Dan Mural Fisik Motorik Kognitif Bahasa Sosial Emosional Dan Seni Tujuan Pembelajaran Satu Melalui Demontrasi Pohon Jambu Anak Mampu Mengenal dan mengidentifikasi Bagian-bagian Pohon Jambu Dua Melalui Demontrasi Pohon Jambu Anak Mampu Mengurutkan Jumlah Daun Jambu Dari Yang Tersedikit Ke Jumlah Daun Jambu Yang Banyak Tiga Melalui Melihat Demontrasi Guru Membuat Gambar Daun Jambu Dengan Memerjakan Sumba Di Atasnya Membuat Topi Dari Daun Jambu Menghitung Daun Jambu Selamat Datang Sipoen Jangan Belajar Online Interatif Dan Menyenangkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Apa kabar Anak-anak Apa kabar Hari ini Mudah-mudahan Semuanya Dalam keadaan Sehat Sebelum Kegiatan belajar Dan Mari kita Berdoa Bersama Bismillahirrohmanirrohim Kali ini Kita akan belajar Tentang tanaman Subtema Tanaman buah-buahan Sub-subtema Tanaman Buah Jambu Jambu J-A-M-B-U Lihat Ibu Membawa Pohon Jambu Yang masih kecil Ini Pohon Jambunya Ibu juga Membawa Batang Pohon Jambu Yang sudah besar Tapi belum ada Buahnya Ibu Juga Membawa Contoh Buah Jambu Buah Jambu Bentuknya Bulat Kalau yang Di pohon Yang kecil Ini belum ada Buahnya Ya anak-anak Bagian-bagian Dari Buah Jambu Pohon Jambu Yaitu Ada daun Ini daunnya Ini yang namanya Daun Ini yang namanya Pohon Yang tidak kelihatan Di dalam tanah ini Adalah Akar Pohon Jambu Ciri-ciri dari Pohon Jambu Tadi Yaitu Daun Ada daun Ada pohon Dan Akar Pohon Jambu Nah sebelum kegiatan dimulai Mari kita bertepuk Tepuk Semangat Mari kita sekarang menyanyi dulu Judulnya Pohon Jambu Aku adalah Pohon Jambu Ini batangku Ini rantingku Bila aku tumbang Krek 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 Bila aku tumbang Krek 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 Bila aku tumbang Krek 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 Bila Karena Angin Bus 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 Masih semangat Anak-anak Mari kita lanjutkan Kegiatan yang kedua Yaitu Memercik Menggambar Daun Jambu Dengan Sumba Bahan-bahannya Daun Jambu Sumba Ini yang sudah dicairkan Yang ini yang belum dicairkan Sikat Susir Kertas HVS Caranya Ambil HVS Letakkan di depannya Ambil daun Jambu Disusun Selanjutnya Sisir Sisir dipegang Tangan kiri Yang tangan Yang tangan Terus Terang Sikat Caranya Sikat Dicelupkan Di sumber Yang sudah dicairkan Sisir Diletakkan Di atas Kertas Yang ada Daunnya Terus Ambil Ini Langsung Diciprat Cipratkan Gini Dipercikkan Hati-hati Ya Anak-anak Dalam Pengerjakan Ini Jalap Lagi Percikkan Lagi Celup Lagi Sampai Kelihatan Kabarnya Ya Anak-anak Kalau sudah Percikannya Sudah Banyak Sisir Dan Sikat Diletakkan Di atas Tempat Sumba Yuk Lihat Bersama-sama Hasilnya Ini Daunnya Diangkat Satu Persatu Nah Ini Sudah Kelihatan Anak-anak Bagus Tidak Hasilnya Kegiatan Selanjutnya Yaitu Menghitung Mengurutkan Jumlah Yang Terkecil Ke Jumlah Yang Terbesar Dari Daun Jambu Caranya Bahan Banyak Dulu Ini Kertas Ini Ada Daun Ini Strapless Ini Speedon Caranya Dihitung Sambil Di Strapless Ambil Kertas Ambil Daun Satu Di Strapless Ambil Lagi Kertas Lagi Ambil Ambil Letakkan Ambil Lagi Kertas Ambil Daun Lagi Sambil Dihitung Boleh Anak-anak Satu Satu Dua Tiga Tiga Sudah Tiga Ya Anak-anak Dilanjutkan Yang Sekarang Menstrapless Yang Jumlahnya Empat Daunnya Ambil Kertas Ambil Daun Satu Sambil Dihitung Ya Biar Tidak Lupa Dua Tiga Empat Ini Ini Masih Satu Kertas Yang Satu Ini Berarti Kita Ambil Daun Jumlahnya Lima Satu Persatu Ambil Lalu Distripless Ya Satu Dua Dua Tiga Empat Lima Diletakkan Lalu Diberi Angka Ya Kalau Sudah Lima Ambil Yang Jumlah Daunnya Satu Dulu Dari Yang Terkecil Nah Ini Daunnya Satu Nah Kalau Daunnya Satu Kita Beri Angka Satu Angka Satu Bagaimana Anak-anak Garis Berdiri Nah Bisa Ya Anak-anak Sudah Angka Satu Ambil Daun Yang Jumlahnya Dua Oh Ini Nah Detong Satu Dua Berarti Diberi Angka Dua Selanjutnya Ini Tiga Daunnya Berarti Dihitung dulu Sebelum Memberi Angka Satu Dua Tiga Nah Angka Tiga Bagaimana Pengkeluk Pengkeluk Bisa Anak-anak Sehabis Tiga Berapa Ya Oh Empat Nah Ini Angka Daunnya Empat Dihitung Satu Dua Tiga Empat Diberi Angka Empat Di Sini Angkanya Empat Biar Kelihatan Ini Yang Satu Lagi Dihitung Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti Angkanya Lima Ya Anak-anak Nah Semua sudah Ditulisi Angka Satu Angka Dua Angka Tiga Dan Angka Empat Yang terakhir Angka Lima Kegiatan Yang Terakhir Yaitu Kita Akan Membuat Topi Siapa Yang Di Rumah Punya Topi Nah Kalau Topi Itu Kan Lingkaran Tapi Ini Ketanya Belum Lingkaran Karena Belum Ditempel Tempeli Sama Daun Nah Caranya Membuat Topi Ini Ambil Nah Bahannya Dulu Ya Ibu Kok Lupa Bahannya Dulu Ini Ada Kertas Ini Daun Ini Strep Bahannya Cuma Tiga Anak-anak Caranya Ambil Kertas Nah Yang Panjang Ini Nah Biar Muat Ditaruh Di Kepala Topi Kan Ada Di Atas Di Kepala Nah Ini Ya Setelah Ambil Kertas Kita Ambil Daun Nah Dari Tepi Sini Dulu Ya Daunnya Ya Kalau Sudah Ditempel Disini Lalu Di Strep Lest Gini Nah Ambil Lagi Strep Lagi Yang Rapi Yang rapi Buatnya Biar Bagus Nih Hati Hati-hati Ya Anan Nanti Kalau Tidak Hati-hati Bisa Kecepit Loh Nih Oh Pak Ambil Penuh Jangan Sampai Terbalik Ya Anak-anak Nanti Kalau Terbalik Keliatannya Tidak Bagus Nih Yang Terakhir Kalau Sudah Terlalu Begini Nah Terlalu Begini Digabungkan Yang Ujung Sini Digabung Dengan Ujung Sini Caranya Di Strep Lagi Digabungkan Begini Anak-anak Nah Kalau Sudah Gabung Baru Di Strep Lagi Bawah Dan Atas Biar Tidak Uncul Ini Sudah Jadi Topinya Bagus Tidak Anak-anak Yuk Dipakai Dicoba Di Kepala Oh Iya Sampai Bu Guru Sampai Nah Ini Sudah Ya Nah Anak-anak Kegiatan Hari ini Sudah Selesai Satu Kegiatan Dua Kegiatan Tiga Kegiatan Empat Kegiatan Semuanya Sudah Dilakukan Anak-anak Burek Mencoba Di rumah Misalnya Menggambar Dengan Sumber Caranya Dipercet Percet Tadi Terus Bisa Menghitung Biar Tidak Lupa Terus Yang ketiga Itu Itu loh Topinya Tadi ya Anak-anak Bisa Dibuat Di rumah Bersama Orang tua Nah Sebelum Hari ini Kita akhiri Mari kita Berdoa Bersama Alhamdulillah Hirabil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh